Belum selesai kasus trading ilegal yang dilakukan Donny Salman dan Indra Kanz, kini pihak kepolisian kembali dibingungkan dengan kasus DNA Pro berkeduk trading dan investasi ilegal. Kasus robot trading DNA Pro ini diketahui ikut menyeret banyak publik figure. Salah satunya penyanyi Firza. Penyanyi Firza tidak menyangka dirinya terseret kasus robot trading DNA Pro itu. Keterlibatan Firza pun karena ia pernah menerima tawaran untuk manggung di acara DNA Pro. Dikabarkan Firza akan menjalani pemeriksaan pada 22 April 2022 mendatang di Baris Krimpambis Polri. Penyanyi 31 tahun ini menegaskan bahwa dalam kasus DNA Pro dirinya bukanlah sebagai akliator. Firza mengaku ia pernah mengisi acara untuk bernyanyi yang diadakan oleh DNA Pro. Namun uang yang didapatkan Firza itu adalah bayaran sebagai artis.